Intro Di banyak konflik modern, Senjata artileri kembali memegang peranan penting. Di antara berbagai sistem yang digunakan Rusia, 2S-19 Mesta-S menjadi salah satu yang paling sering dibahas. Sistem ini bukan teknologi baru, namun modernisasi yang terus dilakukan membuatnya tetap relevan hingga hari ini. Mesta-S adalah howitzer Swagrak berkaliber 152 mm direncang untuk memberikan tembakan jarak jauh dengan kecepatan, stabilitas, dan daya hancur tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, perannya kembali menonjol karena peningkatan produksi di industri pertahanan Rusia. Secara dasar, Mesta-S mengutamakan kombinasi antara jangkauan tembak, mobilitas, dan kemampuan bertahan di medan tempur. Dengan amunisi standar, jangkauannya berada di kisaran 24 hingga 29 km. Namun, dengan amunisi modern seperti proyektil berpemandu GLONASS atau Krasnopol, jangkauan efektifnya dapat mencapai 30 hingga 40 km dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi. Sistem pengendalian tembak digital memberikan peningkatan signifikan pada kecepatan proses penargetan. Kru dapat menerima koordinat secara langsung, melakukan penyesuaian balistik, dan menembak hanya dalam hitungan menit. Setelah itu, kendaraan dapat bergerak cepat untuk menghindari serangan balasan. Modernisasi terbaru pada Mesta-S berfokus pada peningkatan presisi dan kecepatan operasional. Versi modernnya dibekali komputer balistik generasi baru, navigasi satelit GLONASS, dan kemampuan menerima data target dari drone pengintai. Integrasi dengan drone menjadi salah satu peningkatan paling penting. Dalam peperangan modern, drone berfungsi sebagai pengamat udara yang memberikan koordinat real-time. Informasi tersebut kemudian diproses oleh Mesta-S untuk mengeksekusi tembakan yang lebih akurat dibandingkan metode observasi tradisional. Amunisi Krasnopol menjadi contoh peningkatan presisi yang signifikan. Dengan sistem pemandu laser, amunisi ini mampu menghantam target dengan akurasi sangat tinggi jika dilakukan penandaan di lapangan. Dalam berbagai laporan industri pertahanan Rusia, terdapat indikasi bahwa produksi Mesta-S ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini dipandang sebagai langkah logis untuk menambah kekuatan artileri, mengganti unit yang hilang di medan tempur, dan menjaga kesiapan operasional dalam konflik jangka panjang. Rusia mengandalkan artileri sebagai salah satu elemen utama strategi militernya. Dengan memperbanyak unit Mesta-S, Rusia memastikan bahwa kemampuan tembakan jarak jauh dapat dipertahankan secara konsisten. Peningkatan produksi Mesta-S mendapat perhatian dari berbagai negara. Di barat, langkah ini dipandang sebagai peningkatan kapasitas militer yang perlu diawasi. Analis pertahanan NATO menilai bahwa kemampuan Rusia memproduksi artileri berat dalam jumlah besar memberikan keuntungan strategis dalam operasi berintensitas tinggi. Di Asia dan Timur Tengah, reaksinya lebih beragam. Sebagian analis melihat perkembangan ini sebagai indikator bahwa Rusia masih mempertahankan kemampuan industri-nya di tengah tekanan ekonomi global. Sebagian lainnya membandingkan Mesta-S dengan howitzer modern dari negara lain untuk melihat bagaimana standar artileri Rusia berkembang dari waktu ke waktu. Ada beberapa alasan mengapa negara-negara barat memperhatikan perkembangan Mesta-S. Pertama, volume tembak. Mesta-S dapat menembakkan sekitar 7 hingga 8 peluru per menit, sebuah angka yang cukup tinggi untuk sistem artileri kaliber besar. Kedua, mobilitas. Mesta-S dirancang untuk menembak, bergerak cepat, dan berpindah posisi sebelum terdeteksi. Dalam perang artileri modern, mobilitas seperti ini menentukan tingkat kelangsungan sistem tersebut. Ketiga, integrasi drone. Kerjasama antara Mesta-S dan drone pengintai Rusia menambah akurasi serangan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproses data target. Keempat, kemampuan produksi masal. Barat memahami bahwa keunggulan artileri bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kuantitas. Selama Rusia dapat mempertahankan produksi, kekuatan artileri mereka akan tetap menjadi faktor penting di medan perang. 2S-19 Mesta-S adalah contoh bagaimana sebuah platform artileri dapat bertahan selama puluhan tahun melalui modernisasi berkelanjutan. Dengan peningkatan presisi, kemampuan integrasi dengan sistem modern, dan dukungan produksi masal, Mesta-S tetap menjadi salah satu aset artileri yang diperhitungkan dalam dunia militer. Selama Rusia terus menjadikan artileri sebagai salah satu elemen utama strateginya, Mesta-S akan tetap memainkan peran penting dalam berbagai operasi militer dan dalam perhitungan geopolitik global. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!